Tertunda sepekan, sidang praperadilan status tersangka Komjenpol Budi Gunawan akan digelar Senin 9 Februari. KPK sebagai pihak termohon pastikan akan menghadiri sidang. Pekan lalu, KPK tak datang lantaran tak siap dengan penambahan materi yang mendadak diajukan Kubu Budi Gunawan. Akibatnya, sidang praperadilan pun dijadwal ulang. Sementara itu, meski praperadilan untuk menggugurkan status tersangka tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, kuasa hukum Budi Gunawan yakin menang. Kita yang minta. Jadi kita minta setiap orang itu harus menjelaskan dengan hati ruhani yang apa yang sebenarnya terjadi. Yang kita ingin ungkap, kinerja KPK selama ini yang jilid tiga, apakah benar? Apakah kebobrokan atau keperlakuan atau pingkal laku yang melakukan perbuatan melawan hukum itu apa saja? Mereka akan jelaskan. Sebelum Komjen Paul Budi Gunawan, sejumlah sidang praperadilan pernah digelar. Desember 2013, Tubagus Heri Wardana pernah ajukan sidang praperadilan atas penangkapan dan penyitaan barang-barangnya oleh KPK. Namun, permohonan terpidana kasus wapil kada lebak ini tak dikabulkan hakim, karena KPK dianggap sudah bekerja sesuai undang-undang. Kemudian, Oktober 2014, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, pernah melayangkan permohonan sidang praperadilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan Bustrans Jakarta. Namun, permohonannya ditolak karena prosedur penangkapan yang diperkarakan dinilai hakim sudah sejalan dengan hukum. Tim Liputan melaporkan untuk NET.